Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas tier list Mew Origin Oke jadi ya udah Sekitar seminggu ya sejak si Mew Origin ini rilis Dan ya gue juga beberapa udah ngelawan Yang bintang 4 maupun bintang 8 Baik di arena biasa maupun Di crossover arena dan ya Jadi menurut gue pribadi Si Mew Origin ini Dia tiernya udah kayak S plus SS lah ya Atau pokoknya tier tertinggi lah Kalau misalnya kalian bilang Bahkan gue bisa bilang untuk sampai Sekarang gue bisa bilang Kayaknya gue bisa meletakkan dia sebagai Pokemon nomor 1 sih Untuk saat ini karena memang dia tuh sebagus itu Selain dari karena Dia Pokemonnya sendiri bagus Tapi karena dia juga gak memihak gitu loh Sama satu tim Dia Mew Origin ini dia masukin ke Tim Steel bagus Ke tim air bagus Ke timan juga bagus Biarpun dia memang tim terbaiknya Menggunakan si Siapa namanya Megadiansi Tapi ya Dia di timan aja juga masih ada fungsinya Apalagi kalau misalnya dia udah bintang 8 ya Jadi ya langsung aja kita langsung membahas Tentang skillnya apa sih Yang bikin dia OP banget Mungkin kalau misalnya kalian gak nonton video-video gue kemarin Yang arenanya mungkin karena males Jadi ya si Mew Origin ini dia Bisa berubah balik Berubah balik gitu loh Awalnya gue masih gak ngerti kenapa dia berubah balik kayak gitu Tapi ternyata setelah dikasih tau sama yang lain Jadi ya ada beberapa yang emang Dia berubah baliknya itu penting Yang pertama dia berubah terus baliknya itu Dia meningkatkan change Untuk berubah menjadi Mew 2 nya itu lebih gede gitu loh Maksimum disini 20% Jadi sebenernya si Mew ini Dia tuh Ya gue bilang bagus cuma attacknya ini gak setinggi itu ya Dia memang bukan Pokemon attack Dia lebih ke tipe Pokemon support gitu loh Jadi Dia satu-satu cara untuk menyerang Kalau misalnya dia udah ngeluarin si Mew 2 nya ini Baru damagenya lebih berasa Tapi sepengetahuan gue Kalau misalnya dia Belum ngeluarin Mew 2 sih Damagenya emang masih belum berasa ya Terus juga Dia berubah balik-berubah balik kayak gitu juga Dia Bisa ngasih attribute ke Beast teammatenya ini Sebanyak 5% Jadi ya Dia berubah balik ke 5% Berubah balik ke 5% gitu loh Jadi ibarat kata kayak ngasih buff juga ke Yang lain gitu loh Terus juga Dari Ultimate nya ini Dia bisa ngambil satu Pokemon lawan Pokemon lawan itu berubah jadi bola Bola itu dia gak bisa ngapa-ngapain Kayak special control kayak gitu Terus si Mew Origin berubah dari Pokemon yang tadi Yang diubah jadi bola itu Terus juga dia Bisa ngambil ultimate nya gitu loh Tapi harus diinget Yang dari gue rasain sih Ultimate yang diambil tuh Damagenya gak ikut keambil ya Karena ya mungkin Kalau misalnya diambil Pokemon attack Si Mew Origin kan mungkin Di buildnya bertahan Jadi ya damage nya gak begitu sakit Cuma Yang gue ngeliat Efek dari ultimate nya itu berasa Misalkan kalau misalnya Yang gue pake disini Itu si Misalnya si Prima Kyogre Prima Kyogre ini kan ultimate nya Dia bisa kayak mantul-mantul Ngurangin defense Nah efeknya itu Efek ultimate nya itu Biarpun damage nya gak Ikut Cuma masalah efeknya itu Ikut Jadi efek yang ngurangin defense nya itu Lebih membantu team lagi Supaya bisa Lebih Apa namanya Bisa lebih Diunggulkan lagi lah Dari yang tadi Udah Ngasih Apa Udah ngasih buff Terus juga bisa attack Kalau misalnya Mew 2 nya juga udah ini Terus juga Dia Bisa ngasih Dibuff juga ya Pokoknya Kegunanya Banyak banget lah Si Mew Origin ini Jadi ya Memang dia sebagus itu Makanya gue bisa bilang dia Ya bisa dibilang dia Sebagus itu loh Yang Pokemon nomor 1 Yang untuk saat ini Gue ngasih dia Pokemon nomor 1 Di tier S plus ya Bukan di tier SS Karena ya Dibandingkan sebelumnya Si Shiny Mega Tiranitar Shiny Mega Tiranitar Ini juga bagus Cuma kan dia Pasifnya itu ada syarat Yang dia harus dimainin Sama team ground Apalagi yang kalian bilang Lunala Harus dimainin Team Ghost ini Ya bagus mainin Team Steel Tapi si Mew Origin ini Dia masuk kemana aja Itu bagus Makanya itu untuk sekarang Ya dia ini Masih bagus banget lah Apalagi Selain dari itu Bahkan untuk Bintang 4 sekalipun Dia Kemampuan bertahannya Itu udah banyak banget Dari sini Dari pasifnya Dia juga udah punya Damage Reduction Skill 1 nya Kalian liat speed Damage Reduction lagi Skill ini nya ya Skill ini juga Cuma Genere Modeling Cuma ya Dia kemampuan bertahannya Oke banget Jadi kalo misalkan Liat Mew Origin itu Biarpun keliatan Kayak dia Mew Gitu loh Dia tuh bisa banget Ditaruh di depan Karena dia Bisa sebagai Team tank kalian Ditaruh di depan Bisa ngasih support juga Ya makanya Memang sebagus itu sih Menurut gue Si Mew Origin ya Jadi ya Jadi ya untuk kalian yang Ngambil ya Jangan Ya bukannya Jangan menyesal sih Emang pasti kalian Udah gak nyesal lah Udah ngeliat Emang sudah se-OP itu Apalagi ya Kalo misalkan kalian Belum liat yang Video gue yang waktu itu Yang udah-guuduh bikin arena Bintang 8 nya Ini bener-bener Gue bisa bilang Ini Kayak Broken banget lah Parah Gue juga gak ngerti Kenapa dia bisa se-OP itu Endless life Dia mau di-kill Hidup lagi Kill Hidup lagi Kill Hidup lagi Gue juga gak ngerti Kenapa dia bisa kayak gitu Tapi ya Dia beneran OP banget Dia di bintang 8 Bener-bener gue bilang Endless life Selain dari itu Dia kan bisa Nge-protect diri dia Sama satu Pokemon lagi Karena satu Pokemon kalian Yang highest attack disini Dia diubah jadi Mew Origin Dan dua-duanya tuh Kelindungin Mew Originnya kelindungin Sama satu lagi juga Kelindungin gitu loh Dan setelah dia dilindungin Dia dapet tambahan heal juga Ya pokoknya OP banget lah Ini untuk sebagai Pokemon support Sekarang Jadi ya Untuk kalian yang mau Ini Mew Origin Ya bener-beneran siap-siap aja Masih sekitar 2 bulan lagi Karena jadwal dari sekitar Si Bituar sampai ke Red Draw itu Ya emang sekitar 2 bulan Menurut gue sih Biarpun udah 2 bulan Tetap bakal OP ya Si Mew Origin Kayaknya gue juga berpikir Untuk gue sendiri Mau nge-gacha gitu loh Si Mew Origin Karena memang sebagus itu Apalagi kan nanti Gue juga mau mainin dia Di Mana Di team Mega Diancy Sama Shiny Mega Tyranny Jadi ya menurut gue Si Mew Origin ini Memang sebagus itu gitu loh Jadi ya Mungkin kalau misalnya Ada yang gue kerewatan Atau Kalian ada tambahan Tentang si Mew Origin Ya kalian bisa ngasih tau aja Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax